Ada sebuah kisah yang menarik di bagian awal Alkitab. Ada Adam dan Hawa, dan mereka tinggal di Taman Eden. Dan segala sesuatu yang ada dalam taman ini sangat baik. Itu persis seperti yang seharusnya. Kecuali di sana ada satu pohon yang dilarang oleh Allah untuk dimakan buahnya. Karena pohon itu berbahaya dan bisa membunuh mereka. Jadi begitu saja. Jauhi pohon itu dan kita akan baik-baik saja? Betul. Itu terlihat cukup mudah. Namun di dalam taman ini ada seekor ular. Dan ular itu mulai mengatakan cerita yang berbeda. Ular berkata, jika engkau memakan buah pohon ini, engkau tidak akan mati. Tetapi engkau akan menjadi sama seperti Allah. Lalu Adam dan Hawa percaya kepada ular itu. Dan mereka pun memakan buah itu. Akibatnya segala kebaikan yang ada di Taman Eden musnah. Dan kejahatan dan kematian pun masuk ke dalam dunia baik milik Allah. Nah, mengapa ada seekor ular yang bisa berbicara di dalam taman? Maksud saya, ini adalah sebuah masalah. Ya, ini sangat aneh. Yang lebih aneh lagi adalah, Alkitab tidak menjelaskan mengapa atau bagaimana ular ini bisa ada di dalam Taman Eden. Alkitab hanya menyajikan ular sebagai ciptaan yang memberontak terhadap Allah. Dan menginginkan manusia untuk meragukan kebaikan Allah dan membawa mereka kepada jalan kematian. Namun, apapun asal-usul ular itu, dia adalah sumber kejahatan yang menjelar ke dalam dunia dan kehidupan kita. Bahkan sampai saat ini. Namun, ada sebuah pengharapan di dalam kisah ini. Allah membuat janji yang sangat menarik kepada Adam dan Hawa. Bahwa kelak, ada seseorang yang akan datang, dia keturunan Hawa. Dan orang ini akan datang dan akan meremukan kepala ular dan menghancurkan kejahatan dari akarnya. Namun, dalam peperangan itu, si ular akan meremukan tumitnya. Jadi, itu seperti tindakan saling menghancurkan. Ya, ini merupakan janji yang aneh, tapi juga indah. Dan kisahnya menggantung di sana sampai pada peristiwa iti selanjutnya di dalam kisah ini. Yaitu ketika Allah memilih seseorang bernama Abraham. Allah berkata bahwa melalui keturunannya, kebaikan dan berkat akan dipulihkan kembali untuk bangsa-bangsa di dunia. Dari garis keturunan keluarga ini, akhirnya kita menemukan salah satu cicit Abraham yang bernama Yehuda. Yehuda menerima sebuah janji bahwa seorang raja akan lahir dari keturunannya dan seluruh bumi akan mengikuti raja ini. Dan dia akan membawa perdamaian dan harmoni dan akan ada banyak makanan, anggur, dan susu, serta kebun-kebun anggur. Dan itu akan menjadi luar biasa. Raja pertama yang kita temui dari garis keturunan Yehuda adalah Raja Daud. Dia seorang pahlawan. Mungkin dialah yang akan meremukan si ular. Namun kenyataannya, Daud telah terinfeksi oleh kejahatan yang juga menimpa umat manusia. Daud tidak pernah meremukan ular, malah sebaliknya. Meski demikian, Allah membuat sebuah janji kepada Daud bahwa raja ini akan lahir dari keturunannya. Namun jika kita mengikuti kisah ini satu persatu, setiap generasi dari keturunan Daud adalah pecundang. Mereka tunduk pada ular. Mereka memilih yang jahat. Mereka mengejar uang, seks, dan kekuasaan, serta menyembah ala-ala lain. Semuanya menjadi semakin buruk karena mereka membawa bangsa Israel kepada kehancuran. Dan kerajaan Babel yang bengis menaklukkan mereka. Sekarang tidak ada lagi seorang raja yang akan menggenapi janji ini. Tampaknya, semua rencana sudah gagal. Tetapi dalam masa kegelapan ini, ada sekelompok orang aneh yang disebut para nabi. Mereka terus-menerus berbicara tentang seorang raja yang akan datang. Dan mengingatkan tentang janji bahwa ia akan datang dan akan mengalahkan kejahatan. Dia akan memulihkan Taman Eden. Salah seorang nabi yang bernama Yesaya mengatakan lebih banyak tentang mengapa raja ini akan diremukkan. Yesaya mengatakan bahwa raja yang dijanjikan ini akan menderita oleh karena kejahatan manusia. Dan itu akan membunuhnya. Tetapi dia akan kembali dalam sekejap. Yesaya mengatakan, oleh karena raja ini telah menderita kesakitan, maka sekarang dia menjadi sumber kesembuhan bagi orang lain. Tetapi kemudian, kita perjanjian lama berakhir. Dan raja yang akan menemukan ular yang sudah dibicarakan oleh banyak orang tidak pernah datang. Inilah mengapa ketika perjanjian baru dimulai, kita diperkenalkan kepada Yesus dari Nazaret. Bukan sebagai seseorang yang biasa, melainkan sebagai seseorang yang datang untuk menggenapi janji spesifik di masa lalu. Ya, kita belajar bahwa dia berasal dari keturunan Daud, Yehuda, dan Abraham. Dia mengelilingi Israel sambil menyerukan bahwa kebaikan kerajaan Allah telah datang. Dia mulai melawan dampak kejahatan dalam hidup manusia dengan menyembuhkan mereka dan dengan mengampuni mereka dari dosa dan kejahatan mereka. Banyak orang menjadi percaya bahwa dialah raja yang dijanjikan. Tetapi Yesus mulai mengatakan kepada pengikut-pengikut terdekatnya bahwa dia akan menjadi raja dan membawa kedamaian dengan mengambil alih dampak kejahatan manusia ke dalam dirinya. Sebuah luka fatal akibat gigitan ular. Tepat sekali, dan tampaknya ular menang. Kisah ini sebenarnya bisa menjadi sebuah tragedi jika bukan karena kisah yang terjadi selanjutnya. Yesus bangkit dari kematian. Dan sekarang Yesus memiliki kuasa atas kejahatan dan maut. Nah, kisah selanjutnya dari perjanjian baru menyatakan bahwa kuasa Yesus atas kejahatan dan maut telah tersedia untuk kita mulai melawan dampak kejahatan dalam hidup kita sekarang. Tetapi, kematian dan kejahatan tetap menjadi masalah bagi dunia dan bagi kita. Dan kisah Alkitab diakhiri dengan penggambaran masa depan ketika Yesus datang kembali dan menyelesaikan tugasnya. Dia mengalahkan ular satu kali dan untuk selamanya. Dan dia memulihkan kebaikan Taman Eden ke dalam dunia. Terima kasih telah menonton!